Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... Karena masyarakat kita ini sekarang menjadi keras juga karena tahu dari informasi ya, media masa juga malah menjual kekerasan kan kadang-kadang penyuguhannya itu. Ini kita perlu hati-hati juga dan malah sekarang kita menjelekan orang itu kan bisa melalui media sosial ya, ini sudah menjadi satu hal yang lain ya. Tapi memang Jakarta ini yang saya lihat itu adalah kota yang tidak terencana dibandingkan dengan kota-kota yang baru ya. Nah tahun 1950 itu Jakarta penduduknya 1 juta ya. Nah lalu diperlibarkan ada kota satelit, kota baru kebayoran ya gitu ya. Nah kemudian berkembang lagi jadi Jabotabek ya. Nah di negara-negara maju orang membangun kota itu harus dibicarakan dulu ya. Dampak ekonomi, dampak sosial dan apakah kalau dengan kota yang begini kejahatannya akan meningkat. Nah bagaimana ekonomi harus diinikan ya, lalu keamanan. Jika kita fokus begitu pada kejahatan dan keamanannya? Ya, jadi keamanan itu kita bukan hanya bicara keamanan polisi dan lain-lain, tapi ke sosial security ya. Misalnya bagaimana anak-anak sekolah dengan gampang ya. Setelah lulus mencari kerjaan mudah, lapangan kerja juga ditingkatkan. Jadi keamanan sosial dan keamanan fisik itu harus sinkron. Nah ini harus dibicarakan. Nah tapi Jakarta sudah terlanjur kota yang tidak terencana. Nanti ganti gubernur, ganti yang lain. Ganti program begitu ya? Program, program. Nah kita lihat saja, ada busway jalan. Ini kan tadinya nggak terpikir. Kalau dipikir dari awal kan jadi kendaraan jalan umum yang sudah ada tidak diambil oleh busway gitu. Nah ini, jadi memang perencanaan kota ya, yang belum ini harus diinikan. Saya melihat di Indonesia itu ada beberapa kota yang cukup sudah terencana. Kota kecil ya, Kendari itu misalnya saya lihat ya. Itu kotanya kecil. Tapi pemendannya sudah memikir ke depan, tinggal jalan-jalan itu sesuai lebar. Baik, dikaitkan dengan keamanan begitu. Bagaimana sih merencanakan suatu kota jika kita bandingkan juga dengan perencanaan dari keamanan dan juga anti dari tindakan kriminalitasnya? Ya, ya yang pertama tadi. Baik. Baik. Jika kita lihat begitu kasus lainnya, kita sempat menggemparkan beberapa kota dulu juga ada di kawasan Pulau Mas. Mbak Devi kita lihat, di dalam ini sebenarnya ada 11 orang. Kemudian dengan gampangnya begitu para perampok masuk ke dalam rumah dan ini juga diketahui cukup lama dari tetangga-tetangganya begitu. Tangga apaan? Ya, tadi kan saya sudah sampaikan 4K tadi kan. Ada kesenjangan, kesempatan, kultur, dan kesehatan mental. Nah, menarik tadi apa yang disampaikan oleh beliau bahwa kalau bicara tahun 70-an, kalau bicara tadi pembangunan ini tidak terencana, memang tahun 70-an itu pembangunan Indonesia sayangnya adalah hanya pembangunan Jakarta. Ini yang kemudian menyebabkan tidak terjadinya pembangunan terus bangun ke atas, tapi pemerataan tidak terjadi. Nah, ini yang membuat semua orang datang ke kota dengan kesenjangan pengetahuan dan keterampilan tadi yang sehingga tadi membuat mereka akan berusaha melakukan apapun untuk bisa bertahan di kota besar ini. Kenapa? Karena media pun mengekalkan imaji atau bayangan bahwa kalau Anda ingin menjadi sukses di Indonesia, menjadi orang Indonesia seutuhnya, Anda harus ke Jakarta. Nah, ini yang membuat dalam perspektif keamanan ini sangat berbahaya, karena apakah Jakarta siap? Persoalannya seperti itu, kesiapan baik itu pemerintahnya maupun masyarakat Jakarta sendiri untuk bisa menerima warganya dengan kesiapan berbagi lahan, berbagi kesempatan, dan sebagainya itu. Nah, kalau tadi bicara misalnya aspek kesempatan, kita bisa lihat ketika semangat atau budaya keamanan itu tidak terbangun, dan misalnya dengan juga tidak, kalau bicara Inggris misalnya itu salah satu negara ketika saya sekolah itu saya bisa melihat sendiri bagaimana Inggris itu menjadi negara yang surveillance-nya, tingkat pengamannya sangat tinggi, di mana-mana CCTV. Apakah kita sudah siap dengan itu? Nah, kedua, masyarakatnya walaupun individualis, misalnya karakternya masyarakat barat secara umum, tapi ternyata tepo selirunya dan sebagainya itu cukup baik. Nah, ketiga, pemerintahnya itu mengatur betul, misalnya rumah itu tidak bisa yang namanya, kalau di kita kan menarik, ada orang dengan rumah yang sangat mewah, mobil harga di atas 3M, di belakangnya persis itu orang yang ngontrak, papan yang sudah merubuh dan sebagainya. Disparitasnya sangat terlihat. Sangat terlihat, sangat nyata, sangat tangible, di luar ini tidak mungkin, sehingga kesehatan mental dan jiwa orang itu bisa lebih terjaga misalnya. Nah, hal-hal demikian, secara setuju, kesehatan jiwa dan mental begitu dari orang-orang yang ada di satu lingkungan. Seperti yang Anda katakan tadi, disparitas ini juga sangat terlihat, di mana satu gedung-gedung tinggi, rumahnya sangat mewah, sedangkan tetangganya ini misalkan hanya dari papan dan lain sebagainya, hal ini juga akan memungkinkan terjadinya untuk tindakan kriminalitas. Bisa merangsang. Bisa merangsang, seperti apa rangsangan-rangsangan itu akan melanda warga-warga yang ada di Jakarta dan juga kota-kota besar yang lainnya untuk mengaitkan antara kota besar dengan tindakan kriminalitas yang ada di dalamnya. Kita akan bahasnya saat lagi di sepengkapan. Terima kasih.